Baik, kita langsung mulai saja ya, press conference dari Apri dan Pak Diyah. Teman-teman saya mau mengucapkan selamat atas kemenangan yang hari ini. Bisa diceritakan tadi pertandingannya seperti apa dan gimana perasaannya sekarang? Ya, Alhamdulillah, saya dan Pak Diyah mengucap syukur dengan pertandingan hari ini. Kami dijalankan dengan sebaik mungkin. Pola permainan kami disatukan dan tidak ada cedera sama sekali. Ya, yang kami tadi terampil itu kan sempat sama sempat just-justan ya. Terus memang dari awal itu aku sudah bilang sama Fadya yang satu ini ada yang dari celata IP yang salah satu dari mereka ini lumayan bagus. Karena waktu itu kan mungkin Fadya juga pernah ketemu ya. Dan aku juga pernah ketemu, tapi mungkin enggak dapatkan. Nah, jadi setahu gue itu dia yang bagus gitu kan. Nah, jadi coba kita arahkan yang lebih kurang gitu. Dan ternyata memang yang satunya pun juga punya kualitas. Jadi, tadi yang kita terapin itu di scene pertama, kami mencoba tenang dan mencoba konsisten dengan setiap OIN-nya dengan komunikasi dengan OIN-nya juga. Kayak, oh, ini harus digiriin, ini harus digiriin, ini harus digiriin. Jadi, kayak, oh, yaudah, kita coba terapin, coba terapin dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan bisa menangkap pertandingan. Itu sih. Ada tambahan tadi, Pak Diyah? Sudah? 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 Baik, silahkan. Dan kita mau bentuk media, silahkan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya, Mbak, Mas? Gak ada oke? Gak ada? Iya, silahkan, Mbak. Yang pastinya, jombol-man Rawiri ini kan memang semua per tahu bahwa mereka juga punya kekuatan. Mereka juga top-term dan yang kamu bisa siapkan sih strategi mereka yang penting kita sudah hafalin dulu, tahu dulu strategi mereka, tonggolan dari mereka, rawiri seperti apa, dan momen seperti apa. Nanti pada akhirnya kita sudah olah video, kita lihat dan kami akan mencoba mencegah apa yang harus kami siapkan dari kelebihan dari mereka. Kita lebih tahu dari kelemahan dari mereka dulu, habis itu baru kita tutupin dengan kelemahan mereka dari mana. Jadi kita mencari-cari dari yang pasti taking video sih. Karena kan baru pertama kali kita ketemu sama mereka. Gitu sih. yang sudah edit, dipotong-potong videonya itu loh. jadi kita hanya bisa lihat pada saat mereka rally point dan pada saat mereka kelemahan mereka. Gitu sih. kalau itu sebenarnya sama-sama kadang-kadang kalau lagi main gitu kan kita lupa ya. Lupa, Kak. Jadi kita coba mengingatkan satu sama lain kayak, Kak sabar ya, Kak tenang ya. Jadi itu yang tadi saya coba mungkin mengingatkan ke Padia sabar dulu soalnya kan pada saat di belakang itu ada beberapa kali Padia nyaput beberapa kali kan jadi kayak seba-sebilan udah, masuk dulu aja dan sabar dulu. Gitu. Karena kan polanya ini tuh makin ke sini kan makin mekar ya. Jadi mekar, jadi kayak mungkin lebih lambat. Nah, pada akhirnya kita harus tambah kekuatan tangan sedikit. Oh, iya. Gitu bang. Silahkan ya. Ya. Ya, apalagi kan di jantung al BWS lebih padat banget. Terus juga ya lelah sih pasti, bosen, genuh, tapi kan gimana balik lagi ke diri sendiri kita mau fokus, mau menjelara, jadi nikmatin aja setiap tonamen. Ya, soalnya kan bukan hanya kita doang yang ngerasain ini ya. Jadi semua per pun seperti itu juga. Karena kan kita juga udah di bulan Mei, itu kan udah restu olimpi kan. Jadi, itu udah harus bener-bener harus siap semuanya, siap mental, siap capek, siap, udah deh kayak, mungkin misalnya bilang mau cepat lah, pecepat lah deh. Soalnya banyak banget. Apalagi kalau dari situ olimpi itu bener-bener harus di post banget sih. Oke, ada lainnya? Dua, silahkan. Apalagi setelah Kak Grace mengingat kehamilan. Kak Afri sendiri, Kak Gabi ini seperti apa? Pada ucapan yang terkembang juga. Alhamdulillah, percintaan Kak Grace sekarang sudah bulan dan saya bersyukur banget karena kan dimanapun kebahagian kali, kebahagian kita juga, kebahagian Anho, kebahagian Pak Dia dan semua tim Gana Putri. Yang aku bisa bilang di sini untuk Kak Grace, sehat-sehat untuk pendek bayinya dan pastinya kita akan selalu doain Kak Grace. Semoga selalu sehat-sehat dan terus apa ya? Bahagian. Selalu, kebahagiannya tambah terlalu Kak Grace. Sudah? Sudah? Sudah ya? Cukup. Terakhir, oke mas? Mau ke Pak Dia, mau tanya kemarin kita flashback ke Malaysia kemarin waktu segala kemarin apa sih yang kamu rasakan apa yang kamu pikirkan? Mungkin kan terbesit di pikiranmu ini bakal panjang recovery-nya atau bagaimana? Kemudian untuk Abri, bagaimana saat itu meyakinkan Pak Dia bahwa dia bisa makin lagi dan terkerti hari ini di Indonesia Master bisa dua kali menang sejauh ini? terima kasih. Ya rasanya pas jatuh itu enggak bisa mikir apa-apa sih kayak kosong aja kabri ngomong-ngomong juga kayak aduh kayak kosong aja kayak aduh kenapa ya kenapa ya sakit gak ini tapi sakit jadi kayak gimana ya kayak tau-tau tak langsung pas jatuh langsung ngeblank aja gimana pas udah di ruang dokter itu baru mulai kerasa sakit kalau buat ini bakal lama atau enggak aku aku serahin ke tim PBSI tim medis PBSI mereka juga banyak bantu dan ternyata bisa recovery-nya cepat ya pada saat Pak Dia kemarin cedera saya kan aku kan pernah ngalamin tuh waktu itu di online-nya waktu sama Kak Grecia memang pada saat kita jatuh tuh maksudnya cedera tuh tiba-tiba kosong orang mau ngomong apa pun juga pasti gak akan kedengeran gitu jadi pada akhirnya saya cuma bisa kayak netangin dia aja dan pas di ruangan di medis Malaysia waktu pada saat itu saya bilang udah kusah mikir banyak-banyak kita masih banyak turnamen sekarang mikirin dulu ini kamu tenang dulu kamu bakal sehat aku bilang kayak gitu kamu bakal baik-baik aja gak perlu mikirin aku gak perlu mikirin poinnya gak perlu mikirin apapun jadi yang penting kamu mikirin ini kesehatan kamu dulu aja gak perlu mikirin kenangan selanjutnya aku bilang itu sudah kalau Pak Dia udah cukup ya Mas terima kasih semuanya terima kasih Afri dan Pak Dia jangan lupa terima kasih